Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Rabbi. Amin. Sebagai mana yang sering saya sampaikan, bahwa pada bulan September dan Oktober nanti, secara nasional akan diselenggarakan asesmen nasional untuk semua jenjang sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, dan yang sederajat. Untuk bulan September itu jenjang SMP, SMA, SMK, dan yang sederajat. Sedangkan bulan Oktober itu untuk jenjang SD, MI, dan sederajat. Di mana di dalam asesmen nasional nantinya, para siswa akan mengerjakan soal AKM atau asesmen kompetensi minimal, yaitu AKM literasi dan AKM numerasi juga akan mengerjakan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar, kiranya kepada para siswa juga tidak perlu adanya persiapan-persiapan khusus. Namun, untuk asesmen kompetensi minimum, baik numerasi maupun literasi, numerasi itu matematika, literasi itu bahasa, mengingat bahwa soal-soal AKM, baik literasi maupun numerasi itu agak berbeda, atau bahkan sangat berbeda dengan soal baik ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian sekolah, maupun penilaian harian dan penilaian akhir atau tengah semester yang biasa Bapak Ibu dilaksanakan, baik bentuk soalnya, tingkat kesulitannya, maupun teks atau stimulus soalnya, itu sekali lagi ini berbeda dari yang biasa para siswa hadapi, juga berbeda dengan yang biasa Bapak Ibu diluat, atau juga Bapak Ibu diluat adapi, oleh karenanya agak baiknya kalau para siswa juga dibiasakan, mungkin tidak harus bimbel, tapi perlu diminta kepada para siswa untuk membiasakan, mengerjakan soal-soal yang akan, sejenis dengan soal yang nanti akan mereka hadapi, yaitu soal-soal AKM, baik literasi maupun numerasi. Alhamdulillah di web AKM, temerikbud, tembus muncar temerikbud, itu sudah disiapkan banyak sekali soal, baik literasi maupun numerasi. kurangnya bahkan ada juga soal, ayo coba yang bisa dicoba secara online, termasuk yang soal contoh-contoh ini juga bisa dijawab secara online. Nah, mengingat soal-soal atau contoh-contoh soal di web AKM itu tidak ada pembahasannya meskipun ada kuncinya, akhirnya Bapak Ibu diluat, perlu mempersiapkan diri untuk melakukan pembahasan terlebih dahulu, supaya nanti terutama yang numerasi tidak menutup kemungkinan, ada soal-soal yang Bapak Ibu guru bisa jadi mengalami kesulitan. Nah, kalau Bapak Ibu gurunya jadi kesulitan, apalagi siswanya. Juga para orang tua, apalagi siswa, kan banyak belajar di rumah, tidak menutup kemungkinan orang tua pun akan jadi bahan tumbuhan pertanyaan bagi para putra-putrinya, baik anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Nah, untuk itu, untuk membantu Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah, orang tua dan para siswa, saya mencoba untuk membahas contoh-contoh soal AKM, numerasi khususnya sesuai dengan keahlian yang ada pada diri saya. Insya Allah untuk saat ini jenjang SD, insya Allah nanti jenjang SMP, SMA, dan SMK. Tapi jenjang SD pun ini karena soalnya ada 60 lebih itu hanya untuk kelas 4, belum lagi kelas 5, belum lagi kelas 6, mungkin tidak mungkin akan saya tutorial-kan dalam satu kali pertemuan, mungkin berseri. Nah, saat ini adalah bagian pertama kami ambil tentang materi terkait dengan konten bilangan. Dengan harapan mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat baik bagi Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua, dan juga para siswa, khususnya kelas 4 SD, yang nanti pada bulan Juni naik kelas 5, sehingga bulan Oktober akan menjadi sampel dalam pelaksanaan asesmen nasional di mana pada kegiatan asesmen nasional nanti para siswa akan mengerjakan soal AKM, baik literasi maupun numerasi. Nah, untuk menyingkat waktu izinkan saya share screen. Oh, iya. Mungkin saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang adik-adik yang mungkin belum subscribe channel saya. Silahkan untuk subscribe dulu. Jangan lupa klik loncengnya. gratis, sekali lagi gratis, supaya Bapak Ibu adik-adik tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang saya share melalui channel saya Daryana Berbagi ini. Oke? Baik, Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi, ini adalah bagian pertama pembahasan contoh soal AKM numerasi jenjang SD kali ini adalah kelas 4. Bagian pertama ini fokus pada konten hilangan. Bagaimana kalau kita lihat di web AKM itu, kalau Bapak Ibu klik numerasi, maka akan muncul literasi fiksi ya, literasi fiksi, literasi tek informasi ya, tek informasi sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau contoh yang, ini, contoh yang numerasi, kita ambil level pembelajaran 2, kelas 4, ini ada konten bilangan, ini ada representasi, ini urayanya, atau kompetensinya, kompetensi memahami pecahan dan pecahan campuran positif, itu 3 soal, mengetahui posisi pecahan pada garis bilangan, 3 soal, kemudian sifat kurutan membandingkan 2 pecahan, 2 soal, kemudian operasi bilangan, menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, pekalian, pembagian, 2 bilangan cacah ya, maksimum 6 angka, termasuk menghitung kuadrat dari suatu bilangan cacah, maksimum 3 angka itu ada 4 soal. Menentukan KPK, faktor suatu bilangan cacah, dan FBB, di sini ada 1 soal, nah kiranya Bapak Ibu nanti kalau mau mengembangkan soal-soal AKM, ini saja kembangkan, ini kan misalnya nanti baru ada KPK, bisa Bapak Ibu buat soal-soal sejenis yang tentang faktor, tentang FBB, kemudian biometri dan pengukuran, menghitung luas persegi, 2 soal, mengenal prisma dan tabung, 2 soal, pengukuran, mengenal dan menggunakan satuan luas, 3 soal, kemudian aljabar, meliputi persamaan, pertaksamaan, atau 13 soal, menyelesaikan persamaan, sederhana menggunakan ini ya, kemudian relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, mengenal pola bilangan sederhana, dan melanjutkan pola tersebut, yaitu ada 10 soal, kemudian data dan ketidakpastian, data dan representasinya, itu tentang penyediaan data sederhana, itu ada 4 soal, ketidakpastian dan peluang, yaitu menentukan kejadian yang lebih mungkin, diantara beberapa kejadian itu ada, satu soal, kiranya, bapak ibu guru, kalau mau melembangkan soal-soal, numerasi, kiranya, tambahkan soal-soal yang masih sedikit ini, yang belum ada, kemudian, diminta para siswa, untuk mengerjakannya, tidak harus melalui bimbel, juga orang tua, dengan, tutorial saya ini, mudah-mudahan nanti, belajar dulu, kemudian ngajari putrinya, putranya, atau cucu-cucunya, orang tua juga, bapak ibu, atau kakek nenek hebat juga, bisa ditanya matematika, modal belajar tutorial, dengan saya dulu, oke ya, nah, pada bagian pertama ini, akan kita bahas, 13 contoh soal AKM numerasi, kelas 4, konten bilangan, seperti tadi, ini ada, tiga soal, tentang memahami pecahan, dan pecahan campurang, dengan penyebut, bilangan, satu atau dua angka, kita lihat soalnya, tentang representasi bilangan, ini yang pertama, ini soal, bentuk pilihan ganda, perhatikan gambar berikut, jadi ini ada, tiga buah persegi panjang, yang dibagi lagi, tiap persegi panjang besar, dibagi menjadi, persegi panjang, persegi panjang kecil, itu ada, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, masing-masing dibagi tujuh, hanya ini kalau tujuh per tujuh, satu bagian, berarti satu bagian ini adalah, satu per tujuh, sekarang Andi mendapatkan, dua, tiga per tujuh bagian, ini kan, belum sampai dua, tiga per tujuh, ini yang sudah diarsir, sekarang berapa banyak bagian, kotak putih, yang harus Andi arsir, agar sesuai bagiannya, dimana bagiannya adalah, dua, tiga per tujuh, ini belum dua, tiga per tujuh, supaya jadi dua, tiga per tujuh, ini tambah berapa lagi, bagaimana caranya, silakan dibikirkan, khususnya, pada, anak-anakku sekalian, saya sudah ketemu, ya, boleh ya, cara pertama, misalnya, dengan mengubah, dua, tiga per tujuh, itu ke dalam, bukan pecahan campuran, ke dalam pecahan, bukan campuran, masih ingat, cara merubahnya, ya, Alhamdulillah, dua kali, penyebutnya ini, tujuh, ditambah tiga, jadi pembilangnya, ini, kali dua, tiga per tujuh, sama dengan, dua kali tujuh, tambah tiga, per tujuh, yaitu empat, tujuh belas, per tujuh, dua kali tujuh, itu empat belas, tambah tiga, tujuh belas, ini berarti, banyak bagian, kotak kecil, persegi kecil, yang diarsir, harus sebanyak, tujuh belas, tujuh belas, bagian, tujuh belas, yang diarsir, nah, sekarang, sudah ada berapa, itu yang diarsir, tanggungkan, tujuh belas, yang diarsir, nah, ini sudah ada, delapan, ini tujuh, ini satu, berarti, supaya tujuh belas, harus mengarsir, berapa lagi, yang sembilan, banyak kotak putih, harus diarsir, ada, sembilan, bagian, satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, itu cara yang, pertama, bisa dipahami, sehingga, jawabannya adalah, C, cara lain, bisa enggak, bisa, bisa, kalau ini tadi kan, ini berapa bagian ini, tiga bagian, berarti, masing, satu persegi besar ini, namanya, satu bagian, kalau dua, tiga per tujuh bagian, berarti, dua bagian, ditambah lagi, tiga per tujuh, bagian, kita lihat, ini, ini, satu bagian, ini, satu bagian, sekarang, tiga per tujuh, dimana, berarti, ini sampai sini, nah, ini, tiga per tujuh, bagian, sekarang, kotak putih ini, berapa yang harus diarsir, kita lihat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, tujuh, delapan, sembilan, jadi, sembilan, bagian, kotak putih ini, yang harus diarsir, sama, jawabannya juga, C, bisa dipahami, sampai di sini, oke, bisa dilanjut, pelan-pelan saja ya, mudah-mudahan jelas ini, sekarang, yang nomor dua, pilihan ganda komplek, artinya, pilihannya, tidak hanya satu, meskipun juga ini benar-salah, pilihan ganda komplek, tentu benar-salah, perhatikan koleksi, stiker milik Anton, berikut ini, jadi, ini nanti, tidak, melihat, luasan daerahnya, hanya banyaknya stiker, yang dibandingkan, nah, dari informasi ini, berapa banyak, bentuk stiker, masing-masing, yang pertama, yang bentuk segi delapan, ada berapa, satu, dua, tiga, tiga, bentuk lingkaran, dua, tiga, empat, oke, terus apa lagi, bentuk apa lagi, ya, ini persegi, ini bentuk persegi berapa, satu ya, bentuk bintang, semuanya, satu semuanya, berapa banyak stiker semuanya, atau seluruhnya, ya, dua, tapi nanti, pecahan yang menunjukkan, banyak stiker, bentuk-bentuk tertentu ini, adalah banyaknya, stiker, misalnya, stiker segi, bentuk segi delapan, maka, ya, tiga per, sembilan, begitu, nah, sekarang, ini benar apa salah, sepertiga, stiker milik Anton, berbentuk segi delapan, segi delapan, tadi ada berapa, tiga, nah, sekal berarti, banyak stiker segi delapan, adalah, tiga, berarti, tiga per, sembilan, disederhanakan, bagi tiga semua, sepertiga, berarti, benar, terus, pernyataan, kedua, stiker Anton, yang paling sedikit, adalah, berbentuk persegi, benar apa salah, iya, salah lah, ini yang paling sedikit, satu kan, ada persegi, ada bintang, yang paling sedikit adalah, berbentuk persegi, dan berbentuk, bintang, kan, di dalam percana, adalah, satu per sembilan, jadi, salah, oke, bisa dimengerti, bisa dipahami, kita lanjut, nomor tiga, pilihan ganda, perpustakaan sekolah, mendapatkan sumbangan, buku-buku, dari orang tua murid, sebanyak, 30 persen, adalah, buku cerita fiksi, 25 persen, maaf, 0,25, buku pelajaran, dan sisanya, encyklopedi, berapa bagian, dari semua buku, yang disumbangkan, merupakan, buku encyklopedi, di mana, ya, banyak, bagian, encyklopedi, tadi berapa, sisanya, ya, sisanya itu berarti, berapa bagian, ya, satu bagian, dikurangi, yang sudah ada tadi, 30 persen, buku cerita fiksi, ditambah, 0,25, buku pelajaran, ini, jadikan, pecahan, ini kan pecahan, biasa semua, ikuti, pesan, biasa semua, satu bagian, karena ini kan 30 persen, itu 30 persen, 0,25, itu 25 persen, maka satu bagian, ini juga jadikan, penyegur seratus, seratus persen, kurangi, 30 persen, kurangi lagi, 25 persen, seratus, berarti, 45 persen, di sederhanakan, bagi dengan, bilangan yang sama, 5, bagi 5, 9, pasti 5, penyebutnya adalah, 20, jadi jawaban yang benar adalah, B, 9 per, 20, oke, bisa dipahami ini, mudah-mudahan bisa ya, kalau terlalu cepat, bilang saja terlalu cepat, saya besok telah, sekarang nomor, selanjutnya, selanjutnya adalah, mengetahui posisi pecahan, pada garis bilangan, ini ada tiga soal, soal yang pertama, gambar berikut, menunjukkan posisi rumah, alika, yaitu pada koordinat, B, 3, B, 3, tiap satu kotak, sama dengan, 1 km, untuk, untuk pergi ke pasar, alika menempuh, 5 km ke timur, dan 4 km ke selatan, gimana kah, letak pasar, pada peta tersebut, lihat, dari sini, rumah alika, ke kanan, maaf, ke timur, itu 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sampai sini, kemudian ke selatan, berarti ke bawah, dalam gambar ya, 5, ke bawah berapa, 4, berarti posisinya, ada di mana, di sini ya, berarti ini berapa, ini, gairah ini, ya, F, 8, jadi F, 8, dari gairahnya di sini, kemudian, nomor 2, pilihan ganda, putih memegang angka, 61%, bunda 0,7, abdi 0,68, dan muda, 5,9, mereka disuruh berbaris, sesuai urutan, bilangan yang mereka pegang, urutan mulai dari, yang terkecil, berjuruh paling depan, adalah, paling kecil terdepan, baru berikutnya, mana ini strategi, atau caranya, ya, kita lihat bagian, apa, bilangan yang dipegang, masing-masing, jadi, angka yang dipegang, putih tadi, 61%, ginda, 0,7, adik, 0,68, yudha, 5,9, berarti ini, karena nanti, mau mengurutkan, supayakan ini, jadikan pecahan, yang biasa semua, 61%, 61%, artinya, per 100, ini 5, per 9, berarti, langsung saja, kita jadikan ini, KPK, dari penyebutnya, ini 100, ini, 9, berarti 900, berarti, ini 61, per 100, jadikan penyebut 900, berarti, kalikan dengan 9, berarti, atas ini, pembilangnya, dari 5, 49, di mana, 0,7, 7, per 10, jadikan penyebut 100, kalikan 100, kalikan 10, pembilangnya juga, wah, kalikan 10 ya, pembilangnya, kalikan 10, jadikan penyebut 900, kalikan lagi 9, adik, 0,68, 68, perseratus, jadikan penyebut 900, kalikan, 9, 612, ini, jadikan penyebut 900, ya, ini, kalikan 100, sebenarnya tidak harus 900 ya, bisa saja mungkin 450 ya, bisa ya, tapi lebih mudah ini juga boleh ya, jadi tidak harus KPK, tapi yang paling bagus adalah KPK, jadi kalau adikkan ini mau, tidak 900, boleh juga kalau ini misalnya 450, tapi tidak bisa juga, pecah juga ya, yang apa ya, yang pas ya 900 tadi ya, lebih mudah lagi ya, nah sekarang, tadi kita minta urut, mulai dari terkecil paling depan, berarti siapa yang terkecil, kita lihat pembilangnya, 549, 630, 500, berarti yang terkecil adalah, ini, Yuda, 500, terus 900, terus, ya, ya, 612, per 900, itu adik, dan yang, paling belakang, paling besar, 630, per 900 adalah, jadi urutan, dari kecil ke besar, dari kecil ke besar, adalah, Yuda, paling kecil, berikutnya, Budi, berikutnya, Adi, dan paling besar, atau paling belakang, adalah, Yuda, jadi jawabannya adalah, A, sekarang, masih sama ya, Budi mengugang ini sama, Yuda, 5,7, Adi, 6,68, Yuda, masih sama kan ya, berbaris dengan urutan, bilangan yang mereka pegang, apabila, urutan berdiri, mulai dari, yang terbesar, jadi paling depan, itu terbesar, yang berada tepat, di belakang Adi, siapa, terlihat, ini, urutan dari, yang terbesar, berarti, dibalik ini, paling depan, paling depan kan, berarti paling besar, tidak, terus, Adi, terus Budi, terus paling belakang, paling kecil adalah, Yuda, berarti, yang berdiri tepat, di belakang Adi, adalah, Budi, tuh, bisa dipahami ini, oke, kita lanjut ya, sekarang, berikutnya, membandingkan, dua pecahan, termasuk, membandingkan, pecahan, dan, bilangan cacah, soalnya, pilihan ganda, komplek, Adi, mendapat, 5 per 6 bagian, dan Susi, mendapat, 6 per 7 bagian, pernyataan berikut ini, benar, yang benar, yang mana, kan, benar atau salah, jadi ya, kalau benar, centang benar, kalau salah, centang salah, kita lihat, Andi, mendapatkan kue lebih banyak, Susi mendapatkan kue lebih banyak, nah ini, berarti, akan kita bandingkan, bagaimana, membandingkan, dua pecahan, supaya mudah, dibandingkan, ya harus disamakan, penyebutnya, ya betul, jadi, kue Andi, 5 per 6, kue Susi, 6 per 7, penyebut pecahan tersebut adalah, ya 6 dan 7, maka, kita samakan, dengan mencari, KPK dari 6 dan 7, berapa, KPK dari 6 dan 7, kelipatan persekuan terkecil, ya 42, jadi penyebutnya, kita ubah menjadi 40, 42, 42, nah sekarang, kue Andi, 5 per 6, itu jadikan penyebut, 42, gimana, 6 jadi 42, itu dikali, ya kali 7, maka pembilangnya, juga dikali 7, ya 35 per 4, kemudian, kue Susi, keterangannya ini, ini pembilang dan penyebut, dikali 7, ya, kuenya Susi tadi, 6 per 7, 7 jadi 42, kali kan, ya kali kan 6, pembilang kali kan 6, 36, jadi pembilang dan penyebut, dikali, nah, baru ini bisa dibandingkan, kue Andi, Andi mendapatkan kue lebih banyak, kita lihat, Andi berapa, 35 per 4, lebih banyak dari Susi, 36 per 4, benar apa, salah, iya, salah, eh, Susi mendapatkan kue lebih banyak, berarti, Susi tadi, 36 per 4, lebih dari, 35 per 4, ini, benar apa, salah, iya, nah, kalau ini dikatakan sama, benar apa, salah, ini, sama, iya, salah, eh, kemudian, Andi mendapatkan kue lebih sedikit, kue Andi tadi, 35 per 4, 2, kurang dari 36 per 4, benar apa, ini, iya, 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 oke, bisa dipahami sampai di sini, kita lanjut, oke, saya lanjutkan, nah, pilihan ganda, nomor 2, ya, pilihan ganda biasa ini, satu jawaban saja yang benar, perhatikan garis bilangan berikut, berapakah nilai E, Y, dan Z pada garis bilangan tersebut, mana kira-kira strateginya, mana strateginya, iya, ini jadikan, pecahan-pecahan ini, samakan penyebutnya, ini kan ada 1 per 4, ada 1 per 2, ada 1, ada 3 per 2, ada 2, ada 5 per 2, samakan, jadi penyebut 4, ini, 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 tadi 1 per 4, nah, sekarang setengah jadikan penyebut 4 ini, kalikan 2, penyebutnya, berarti pembilangnya juga, kalikan 2, jadi 2 per 4, 1, berapa per 4 1 itu, 1 berapa per 4, iya, 4 per 4, ini 5 per 4, sekarang 3 per 2, jadikan perempatan, dan penyebut 4, kalikan 2, pembilangnya dari 2, 6, terus yang 2 per 2 itu, berapa per 4, iya, 8 per 4, 5 per 2, berapa per 4, iya, 10 per 4, ini 11 per 4, sekarang, mudah kan menentukan berapa, i, i, dan z, kalau sudah penyebutnya sama, kan ini urutan ini, nah, sehingga dengan memperhatikan urutan, pada pembilang pecahan, maka i, i, dan z, mudah diketahui, 1, 2, terus berapa ini, 3, ya, berarti 3 per 4, 6, 6 per 4, 8 per 4, berarti di sini, iya, 7 per 4, di sini, 9 per 4, jadi, jawaban yang benar adalah, C, iya, 7 per 4, 7 per 4, dan 9 per 4, oke, ada pertanyaan, sampai di sini, tolong dipahami benar-benar, kalau ada hal yang ditanyakan, silakan, nanti boleh, kalau tidak sempat tanya sekarang, tanyakan melalui, biha boleh ya, atau melalui komentar di bawah, YouTube, di bawah channel YouTube ini ya, sekarang, menghitung hasil penjumlahan, pengurangan perkalian, atau pembagian, bilangan cacah, maksimum 6 angka, termasuk menghitung, kuadrat dari suatu bilangan cacah, maksimum 3 angka, iluanya ada 4 soal, nomor 1, pilihan ganda komplek, perhatikan penjumlahan, bilangan 5 angka berikutnya, 3, 1, 7, ini kalau, 5 angka kan berarti, 31.732, ditambah 68.260 A, hanya tidak tahu, berapa nilai A yang harus kamu ganti, supaya hasil penjumlahan, terdekat bilangan 6 angka, nah kalau ini supaya jadi 6 angka, karena ini masing-masing kan jumlahnya 9, berarti ini kan harus 10 atau lebih, supaya ini menanti tulis, kalau 10 ya nol, nyimpan, kalau 11 ya 1, nyimpan, sehingga ini nanti nyimpan, terus ini akan jadi 6 angka, berarti apa syaratnya, 2 tambah A itu harus, supaya nyimpan, iya harus lebih dari atau sama dengan 10, betul, jadi syaratnya ini kan, 2 tambah A harus lebih besar atau sama dengan 10, ini artinya apa, ekipalen dengan A itu harus lebih dari atau sama dengan 10, kurang 2, A harus lebih dari atau sama dengan 8, berarti ini jawaban yang benar adalah atau yang bisa adalah, mana lebih dari atau sama dengan 8, 8 dan 9, sedangkan 6 dan 7 nya tidak, yang bisa adalah 8 dan 7, mana tidak susah kan, matematika sebenarnya tidak susah, susah itu kan karena tidak bisa, makanya jangan tidak bisa, supaya tidak bisa apa, belajar, dan harus senang dulu, karena kalau kamu tidak senang matematika, seumur-umur tidak akan bisa, harus senang, lanjut, nomor 2, nah ini, pilihan ganda komplek, perhatikan keterangan pada gambar, ini ada gambar, pintu depan lift, ini ada keterangan, ini penumpang kapasitas 550 kg, penumpangnya 8 orang, artinya apa, maksimum lift itu hanya bisa menampung 550 kg, dan maksimum 8 orang, dua-duanya harus terpenuhi, ini berarti, kalau di lift sudah berisi 5 orang, dengan jumlah berat 380 kg, maka berapa sisa, kapasitas dari lift ini, berapa maksimum sisa muatan dalam lift, artinya sisa yang dapat dimuat dalam lift ya, ya banyak orang maksimum, 8 dikurang 5, 3 orang lagi, kemudian, bebannya maksimum juga 550, kurangi beban yang sudah ada, 5 orang tadi 380, berarti masih bisa memuat, 170 kg lagi, kalau begitu, kedua orang ini bisa masuk, syaratnya apa? ya, syaratnya tidak boleh melebihi 170 kg, sekarang kita lihat, berat Andi dan Joni berapa, tidak boleh lebih ya, jadi kurang dari atau sama dengan 170 kg, berat Andi dan Joni adalah 95, tambah 35, 170, ini masih kurang dari 170, berarti bisa, sedangkan Andi dan Rosa, 178 jumlahnya, oh lebih berarti ini tidak bisa, Rosa dan Joni, Rosa 83, Joni nya 35, 118 dikurang dari 170, berarti ini juga bisa, berarti yang bisa adalah, A dan C, Andi dan Joni, Rosa dan Joni, Andi dan Rosa, tidak bisa, lanjut, ini pilihan ganda komplek, benar atau salah, untuk setiap pernyataan berikut, ini masih berkait dengan jumlahnya tadi, lift tadi, Andi, Rosa dan Joni dapat masuk, dan menggunakan lift, secara bersama-sama, kalau jumlah orangnya, tiga masih bisa, tapi lihat beratnya, berapa jumlah berat Andi, Rosa dan Joni, 5 tambah 8, tambah 35, 35, berapa? 213, yang sisa, beban tadi hanya, 170, sudah lebih, berarti tidak bisa, terus, lift sudah tidak bisa diisi lagi, dari keterangan sebelumnya, tapi masih bisa, masih bisa, tiga orang, dengan berat, maksimum 170, berarti ini salah, jika Rosa dan Joni, masuk bersamaan, berapa kilogram berat maksimal, barang bisa mereka bawa, bagaimana caranya? sisa, sisa, berat, tadi 170, sekarang berapa berat, berat Rosa dan Joni? Sisa berat, sisa muatan, dikurangi jumlah berat, atau boleh juga, mungkin ada cara lain, boleh, jadi berapa tadi, muatannya tadi, 550, dikurangi, yang sudah ada tadi, berapa? 380, kurangi lagi, 85, kurangi 35, sama, 52, Sekarang, menentukan KPK, faktor, suatu bilangan cacah, dan FBB, di sini adalah, menggunakan, KPK, untuk menyelesaikan, masalah ini ya, kalau dibuat indikator, soalnya, ini, perhatikan gambar, toko sembahku, dikundungi oleh, pemasok telur, setiap 8 hari, pemasok mie, setiap 15 hari, pemasok sabun, setiap 30 hari sekali, pada hari Minggu, 1 Maret 2020, untuk pertama kali, pemasok sabun, dan pemasok mie, datang bersamaan, di toko sembahku, pada tanggal berapa, mereka akan datang bersama lagi, untuk yang kedua kalinya, ini adalah, pemanfaatan KPK ya, mana caranya? boleh didaftar, boleh, jadi, cara yang pertama, boleh, dengan menuliskan, tanggal pemasok mie, dan sabun, datang ke toko, sejak tanggal 1 Maret, mana, pemasok mie tadi, kan tiap 15 hari, jadi tanggal 1, setelah tanggal 1, berapa? 15 hari kemudian, tanggal 16, terus, berikutnya, 15 hari, 15 hari lagi, 31 Maret, kemudian, pemasok sabun, datang, tanggal 1, berikutnya adalah, 30 hari kemudian, 31 Maret, berarti bersama-sama, 31 Maret, untuk kejualannya, cara yang kedua, dengan mencari KPK, KPK dari 15 dan 30, berapa? iya 30, berarti, 30 hari, setelah tanggal 1 Maret, tanggal berapa? iya tanggal 31 Maret, yaitu 1 tambah 30, jadi mereka berdua, bersama-sama, yang kedua kalinya adalah, tanggal 31 Maret, 22. Oke, sampai disini ada pertanyaan, jadi, soal-soal tadi, termasuk kuncinya, bisa Bapak Ibu, adik-adik, lihat di HTTPS, alamat lamanya ini yang atas, HTTPS, kusmenjar, kembikbud.id, slide AKM, tapi sekarang tidak bisa ini, yang bisa, silakan yang bawah, HTTPS, T2, double slide, hasilun, kuspendik, dot kendiku, dot ku, dot id, slide AKM, slide, itu ya alamat yang baru, jangan lupa, untuk subscribe, yang belum, like, dan share-nya, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share, yang belum, ditunggu, oh ya, ini, ini channel selama saya, sekarang sudah berganti, menjadi, Daryana, berbagi, nah, kiranya, itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik, rekan-rekan sekalian, pembahasan, soal AKM, untuk, bagian satu ini, kita ambil, konten bilangan, insya Allah, nanti akan kita lanjutkan, konten, geometri, dan pengukuran, kemudian, aljabar, dan statistik, kali lagi, kalau ada hal yang ingin, didiskusikan, silakan, boleh, telepon, boleh, SMS, boleh dibulis di, apa, melalui komentar, di bawah channel Youtube, ini, atau boleh juga, lewat WIHA, dengan nomor, 0821, 530, 031, 92, saya ulangi, 0821, 530, 031, 92, mudah-mudahan, ini bermanfaat, kurang dan lebih, saya mohon maaf, saya kiri, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, salam sejahtera, untuk kita, semuanya, mudah-mudahan, tetap sehat, dan tetap semangat, untuk belajar, di mana saja, kapan saja, meskipun, kondisi, pandemi, masih belum, berakhir, seperti ini, dan lagi, saya kiri, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, salam sejahtera, untuk kita, semuanya, terima kasih,